Ya pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari banyak mengalami kekosongan jabatan Eslon 2. Sedikitnya terdapat 9 OPD dan asisten 2 dijabat oleh PLT. Namun saat ini pemerintah telah melakukan tes asesmen menunggu nilai dari lembaga administrasi negara. 9 OPD, 1 asisten 2 dalam pemerintah Kabupaten Batanghari kini dijabat oleh PLT. 9 OPD yang dijabat PLT tersebut yakni Dinas Kesehatan, BAPEDA, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Disparpora, Dinas PUPR, serta asisten 2 Kabupaten Batanghari. Sekda Batanghari Muhammad Azan membenarkan kekosongan tersebut, namun proses lelang telah dilaksanakan pada 7 hingga 26 November 2022 lalu. Saat ini pemerintah masih menunggu nilai dari lembaga administrasi negara atau LAN setelah tahapan proses dilakukan. Dijelaskan Sekda Batanghari Muhammad Azan, sejauh ini walaupun terdapat 9 OPD dan 1 asisten di jabat PLT, namun untuk proses administrasi tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dijelaskan Sekda Batanghari, memang sampai saat ini masih beberapa OPD, ada 10 OPD yang memang sampai ini masih kosong dari pejabat di penyakitnya. Saya ingin kita seolah dengan mekanisme yang ada atau dengan tahapan berkenaan kita tunduk PLT yang ada, secara mekanisme. Administrasi di masing-masing OPD masih terdapat berjalan dengan baik. Tahapan pelaksanaan GPT ini sudah kita lakukan dari kalau kami tidak perlu dari tanggal 7 November tempoh hari, dan terakhir tanggal 25 atau 26 November. Tahapan seleksi atau tahapan, ya tahapan seleksi lah berkenaan dengan lelang terbuka terhadap pilihan 2 itu. Azan meyakini di awal tahun 2023 mendatang, OPD yang mengalami kekosongan akan terisi secara definitif setelah nilai diterima dan diajukan kembali untuk siapa saja pemenang lelang. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.